Pondok pesantren Khalid bin Walid sudah melakukan pembelajaran tetap muka. Pengelola pesantren mengingatkan bahwa di masa pandemi COVID-19 dalam proses pembelajaran tetap muka sangat ketat terhadap protokol kesehatan. Mulai dari kedatangan para siswa dan orang tua yang dibagi dalam 4 bagian untuk menghindari keramaian. Para siswa sebelum masuk ke dalam lingkungan pondok dilakukan tes web yang untuk negatif dipersilahkan masuk sementara yang positif akan diarahkan untuk pulang. Di samping itu juga pihak pesantren memberikan program khusus bagi para siswa dalam pencegahan penyebaran COVID-19 seperti mengkonsumsi vitamin yang diberikan pihak pesantren 1 kali dalam 2 hari baik vitamin C maupun vitamin D. Gencarkan kemudian begitu juga dengan penerapan pengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu juga guru kita buat SOP-nya. SOP ataupun tatibnya itu mengajar di kelas tidak boleh berkeliling ke santri artinya tetap mengajar di depan kelas tidak berkomunikasi dekat intent dengan santri, dengan siswa. Jadi semuanya kita jaga polanya, pola jaga jarak sampai mungkin sampai di masjid pun juga kita pola. Yang guru dari luar itu kita pisahkan tempat sholatnya guru dari dalam juga kita pisahkan tempat sholatnya. Tempat makan juga seperti itu. Jadi itu salah satu ikhtiar kita untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga agar tidak terjangkit wabah COVID-19. Bagi orang tua siswa yang tidak memberikan izin anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka maka pihak pesantren juga menyediakan pembelajaran secara daring untuk siswa tersebut. Suhendri, TVRI Riau melaporkan.